Korea Selatan Kisru Anti-Cina, pengaman ungkap penyebab makin garangnya sentimen anti-cina di Korea Selatan Gelombang sentimen anti-cina mendadak memanas di Korea Selatan lantaran serangkaian peristiwa tengah trending di media sosial negara itu Menurut studi asing dilakukan oleh seorang profesor riset Institut Timur Universitas Sung Kohei Lee Kiwong, percekcokan budaya tumbuh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu karena munculnya media sosial Sentimen anti-cina di antara Korea Selatan telah bertahan lama tetapi perbedaan antara masa lalu dan sekarang adalah bahwa konflik baru-baru ini diperkuat jauh lebih cepat katanya Ia menilai saat ini siapapun dapat menyebarkan pesan mereka dengan menggunakan bahasa dan interpretasi mereka sendiri dengan cara yang dapat menghasilkan tanggapan yang lebih cepat Hal tersebut dikarenakan tren ini menjadi lebih terlihat di antara pengguna internet sentimen anti-cina yang mengakar di antara orang Korea Selatan menjadi lebih eksplosif dan mengakibatkan perdebatan sengit dengan agenda yang akan ataupun yang lebih akan rumput daripada di masa lalu Profesor Seo Kong Duk dari Universitas Munita Sung Shin selaku juru kampanye untuk pengakuan masalah yang berkaitan dengan sejarah dan juga budaya Korea Selatan turut mencatat bahwa sentimen anti-cina Korea Selatan berkembang pada dalam hal pokok bahasan ke area-area setelah pengguna internet Hal yang menarik bahwa pengguna internet sekarang membuat argumen yang sangat logis dan berbasis data untuk melawan klaim China daripada hanya menjadi sentimental tentangnya ungkapnya Dilansir pikiran rakyat.com dari Korean Times Proyek pembangunan kompleks pariwisata bertema China dan klaim China terhadap kimchi sebabkan gelombang sentimen anti-cina kian meningkat di Korea Selatan Proyek pembangunan kompleks pariwisata bertema China di Provinsi Gangwon yang dikerjakan oleh pembangun lokal kolon global dengan persetujuan pemberita Provinsi Gangwon Pembangunan proyek tersebut bertujuan membangun kota budaya Korea Selatan China seluas 1,2 km persegi di kota Chungcheon dan kebobatan Hongcheon Saat ini penelusuran untuk Chinatown dalam bahasa Korea Selatan di Instagram menunjukkan jumlah postingan trending terkait proyek tersebut Masalah Chinatown muncul bersama dengan klaim protes Korea Selatan yang dibuat oleh sejumlah influencer dan media China bahwa kimchi adalah makanan tradisional mereka Setelah Beijing menerima sertifikasi internasional untuk hidangan acar sayuran miliknya, Pao Chai pada November lalu Global Times yang dikelola pemerintah China melaporkan bahwa sertifikasi ini sama dengan standar internasional untuk industri kimchi yang dipimpin China Ungkapnya Masyarakat Korea Selatan beragumin bahwa China tengah mencoba mencuri warisan budaya Korea Selatan sehingga kerusuhan terjadi di Korea Selatan Awalnya Korea Utara dijuluki negara Biangkerok Ternyata Korea Utara membela Palestina hingga membenci Israel dan saling bermusuhan Kim Jong-un siap kirim rudal? Israel dan Korea Utara adalah dua negara yang sering dijuluki oleh masyarakat dunia sebagai negara yang sering membuat keonaran dengan negara tetangga Akibat hal tersebut banyak negara yang tidak menyukai bahkan sampai bermusuhan dengan kedua negara tersebut Meskipun sama-sama tidak disukai oleh banyak negara, ternyata Israel dan Korea Utara juga saling bermusuhan dan membenci satu sama lain Korea Utara sampai saat ini diketahui sebagai satu-satunya negara, bukan mayoritas muslim yang tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat Negara pimpinan Kim Jong-un tersebut bahkan menjuluki Israel sebagai negara satelit imperialis Korea Utara diketahui mengakui kedaulatan negara Palestina atas seluruh wilayah yang diduduki oleh Israel Kecuali wilayah pendudukan dataran tinggi kolan yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Syria Bahkan pada tahun 2020 lalu, Kim Jong-un kembali menegaskan bahwa Korea Utara mendukung 100% Palestina menjadi negara berdaulat Saya menegaskan dukungan rakyat kami terhadap perjuangan masyarakat Palestina dalam mendapatkan hak-hak nasional mereka Katanya dikuti pikiran rakyat bekas.com dari Defense Korea Kami juga mendukung Palestina dalam mendirikan negara independen dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambungnya Sementara itu Israel menganggap Korea Utara dan program misil nuklirnya sebagai ancaman utama bagi keamanan Bahkan Israel telah menyerukan tindakan internasional tentang masalah ini hingga membuat negara sionis tersebut menjadi sasaran ancaman berapi-api dari media pemerintah Korea Utara Diketahui Korea Utara pernah ikut bertempur melawan Israel dengan bergabung bersama tentara koalisi Arab pada perang Yom Kippur di tahun 1973 Mereka mengirim semenyak 20 pilot dan 19 personel non-tempur ke Mesir selama perang tersebut pergi camuk Dalam pertempuran tersebut, pesukan Korea Utara berhasil menembak jatuh beberapa pesawat milik Israel Selama bertahun-tahun, Korea Utara telah memasuk teknologi rudal dan senjatakan negara musuh Israel seperti Iran, Syria, Libya dan juga Mesir Korea Utara membuka negaranya untuk turis asing mereka melarang warga Israel masuk ke negaranya Badai pasir China diprediksi akan membawa debu kuning ke Korea Selatan Badai pasir besar di China diprediksi akan merembet ke negara tetangganya terutama di semenanjung Korea Badan meteorologi Korea Selatan memprediksi debu kuning dari China akan datang Kiriman debu akibat badai pasir tersebut praktis akan membuat kualitas udara di sejumlah wilayah Korea Selatan akan memburuk untuk beberapa saat Dilansir dari Yonhap Korea Meteorological Administration mengatakan bahwa debu kuning yang berasal dari daerah pedalaman China dan Mulia serta gurun Gobi akan tiba di Korea Selatan KMA menjelaskan bahwa angin kuat yang bertiup 50 hingga 70 km per jam akan menyebabkan debu kuning tersebut meluas dengan cepat di Korea Angin tersebut merupakan kombinasi dari tekanan tinggi yang berkembang di dekat Danau Baikal dan tekanan rendah yang berkembang di timur Laut China Dengan dorongan angin tersebut, sisa badai pasir China akan datang ke Korea Selatan pada selasa pagi Terkait kepadatan debunya, KMA menjelaskan bahwa itu akan tergantung pada volume dan arus udara yang juga akan menentukan arah terbangnya debu pasir Semenanjung Korea saat ini telah dilanda konsentrasi partikel debu halus selama hampir seminggu Kedatangan debu pasir dari China akan memperburuk kualitas udara Kota Seoul serta hampir semua bagian wilayah tengah dan beberapa wilayah di selatan Masih akan terpengaruh konsentrasi partikel ultrafin sepanjang hari Senin Badai pasir terbesar dalam satu dekade terakhir melanda Beijing yang berasal dari Mongolia Menyebabkan jarak pandang di sebagian besar ibu kota China menjadi kurang dari seribu meter